KAPE KOLAM IKAN Kamu gak bakalan nyangka deh ketika masuk ke kafe ini. Eits, tapi sebelum itu kamu harus lepas sepatu atau alas kaki dulu ya. Soalnya kafe yang satu ini unik banget guys. Nah siap-siap nih, kafe yang berada di distrik Tan Bin Ho Chi Minh City Vietnam ini menyuguhkanmu meja dan kursi di atas genangan air yang berisi ikan-ikan. Jadinya kamu bisa ngopi sambil ngerendam kaki di air bareng ikan-ikan yang lucu-lucu ini. Bahkan nih guys, kafe dengan luas 30 meter persegi dan digenangi air setinggi 20 cm ini dipenuhi 200 spesies ikan mas besar dan ratusan ikan kecil lainnya loh. Nah, untuk menjaga kebersihan airnya, jangan khawatir. Kafe ini memiliki tangki yang akan menyaring air secara teratur agar kadar air selalu bersih. Jadinya 50 persen air yang di dalam kafe dipertahankan dan 50 persennya lagi dari air baru. Udah gitu guys, kaki kursi dan kaki mejanya juga dilapisi anti-karat agar awet. Oh iya, kamu juga bisa membawa pulang ikannya loh guys dengan membayar sekitar 60-90 ribu rupiah dengan berat ikan yang mencapai 300 gram. Wah asik banget kan? Ada yang mau coba kesini? Pager Aquarium Ada hal yang berbeda dilakukan oleh Mahmet Ali Goceglu, seorang pengusaha dan insinyur topografi asal Turki. Dilansir dari metro.co.uk, ia membangun pagar berbentuk akwarium nih guys. Nah, pagar ini diletakkan di vila miliknya yang terletak di Kismi Ismir. Wih, gokil banget ya. Dengan panjang 50 meter, pagar akwarium ini diisi dengan seribu ikan termasuk gurita dan belut laut. Sampai-sampai, pagar rumahnya ini menjadi salah satu daya tarik wisata favorit bagi para turis. Dengan keamanan yang super ketat, ia memasang lebih dari 17 kamera pengintai canggih untuk memantau dan melindungi akwarium miliknya dari orang iseng ataupun orang yang berniat mencuri dan merusak akwarium uniknya ini. Oke banget deh. Toilet Aquarium Jepang Masih berhubungan dengan ikan nih guys. Sebuah kafe bernama Hipopopapa yang berada di tepi pantai Matsue di daerah Yogo Jepang ini menawarkan pemandangan yang bener-bener memanjakan mata loh. Kamu pasti bakalan kaget deh kalau masuk ke toilet di kafe yang mulai dibangun pada tahun 1997 ini. Nah, lihat sendiri kan guys? Rasanya kita kayak lagi di dalam laut ya? Ya, gimana enggak? Akwarium ini berisikan ikan beraneka ragam jenis dan berwarna-warni. Sambil duduk di toilet, kita bisa menyaksikan ikan-ikan yang asik berenang. Malahan guys, tujuan pemilik kafe yang bernama Kowichi Miyanaga ini cuma untuk kesenangan pribadi dan memanjakan para tamu kafe. Nah, gimana guys? Kalau kamu punya konsep akwarium apa nih di rumah? Jangan lupa ya like dan share video ini kalau kamu suka. Arigatou gozaimashita! Jangan lupa ya like dan share video ini kalau kamu suka.